Intro Ya ini kan sudah kita mulai 2 tahun yang lalu. Kalau kita melihat seperti sekarang, konstruksi-konstruksi untuk pabrik-pabrik semuanya sudah dimulai. Meskipun ini baru 8 persen, tetapi konstruksi itu sudah dimulai. Dan di sini yang pertama kita akan siapkan 450 hektare. Dan semuanya sudah habis untuk pabrik kaca, pabrik pipa, kemudian pabrik baterai listrik, pabrik keramik, semuanya. Tapi memang ini industri-industri raksasa yang di sini. Sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, pertama. Yang kedua, pendapatan negara juga akan tambah dari pajak. PPN, PPH, PPH karyawan, PPH perusahaan, nanti PNPB, semuanya itu adalah pendapatan negara akan naik. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan neraca perdagangan kita akan menjadi baik, karena ini hampir semuanya orientasinya ada untuk ekspor. Model-model bisnis seperti ini yang ingin kita bangun tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi yang berikutnya. Saya kira ini sebuah contoh yang baik. Kemudian tadi sempat menaiki mobil listrik, Pak. Boleh diceritakan rasanya? Kita akan ingin membangun ekosistem besar, end-to-end, dari hulu sampai hilir, untuk mobil listrik mulai dari penambangan nikel, kemudian semelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursor-nya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi. Tambahan yaitu meresycle baterai listriknya. Sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan. Dan tadi saya nyoba mobil listriknya Genesis dari Hyundai halus nggak ada suaranya. Terkait ini, Pak, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan bahwa mobil listrik itu nanti harganya mahal. Ya, biasa untuk pertama seperti itu. Tapi karena memang harga hampir 50 persen harga dari mobil itu memang cost-nya ada di baterainya. Sehingga kalau nanti ketemu teknologi terbaru, ketemu teknologi baru, harga baterainya itu akan semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi dibangun di Indonesia. Di tempat di mana nikelnya itu ada, kobaltnya ada, sehingga apa itu, semuanya dikerjakan dari hulu sampai hilir, itu akan memberikan, akan bisa menekan cost yang paling murah sehingga kompetitif. Saya kira ini masalah teknologi saja. terima kasih. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.